Pemirsa Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir di Kalimantan Selatan diantaranya Kabupaten Banjar dan Jembatan Mataraman yang aksesnya terputus karena banjir. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk segera menangani dampak banjir yang terjadi di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Setibanya di Kalimantan Selatan Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir. Dalam kunjungannya Presiden didampingi Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Gubernur Kalimantan Selatan dan Sahibrin Nur. Jokowi minta seluruh pihak terkait segera menangani seluruh persoalan dampak banjir di Kalimantan Selatan termasuk perbaikan infrastruktur, upaya evakuasi penyelematan korban banjir serta distribusi bantuan secara masif dan tepat sasaran bagi para pengungsi. Keempat hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi, saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi ini yang penting karena hampir 20 ribu masyarakat berada di dalam pengungsian sehingga tiga hal tadi yang penting.